Kader Partai Perindo Sulawesi Barat menggelar gotong royong dengan menimbun jalan berlubang sepanjang 50 meter di Desa Panu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari warga sekitar. Puluhan kader Partai Perindo dibantu masyarakat setempat bergotong royong menimbun jalan berlubang sepanjang 50 meter di Desa Batu Panu, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan ini diinisiasi oleh pengurus Partai Perindo Sulawesi Barat karena prihatin dengan kondisi jalan yang rusak parah menuju desa tersebut. Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Barat, Muhammad Yassin mengatakan, ia berinisiatif mengerahkan kader Perindo untuk membenahi jalan ini lantaran kondisinya rusak parah dan sudah banyak menelan korban. Selain itu, akses jalan ini juga merupakan satu-satunya jalan menuju desa tersebut. Hari-hari jalan ini sangat rusak dan hari-hari masyarakat lewat, itu sangat pembayakan sekali. Sering anak sekolah jatuh dengan motor, itulah yang melatar belakangnya sehingga kita berbincang-bincang dengan warga dan setuju untuk kita lakukan gotong royong hari ini. Kehadiran Partai Perindo ini mendapat apresiasi dari warga sekitar. Salah seorang warga mengatakan, aksi kemanusiaan seperti ini sangat bermanfaat. Selain memberi pemahaman tentang gotong royong, juga sekaligus sebagai bukti kepedulian Perindo terhadap kesulitan yang dialami masyarakat. Kita sudah berapa kali usutung ke pemerintah, tidak ada. Alhamdulillah dengan adanya Perindo datang, memberikan kita kemahaman bagaimana kalau kita akan memasarkan masyarakat di desa Batu Panu sangat mendukung. Kondisi jalan menuju desa Batu Panu ini memang telah lama rusak parah, meski telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah agar diperbaiki. Namun hingga kini tidak kunjung mendapat respon positif dari pemerintah daerah setempat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal melaporkan. Terima kasih telah menonton!